Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oh yes, dalam video kali ini Waktunya konten tutorial mengemudi ya Yap, ini saya pakai Kijang ya, Kijang LGX Nah, kemarin waktu saya buat Konten Feeling Body dengan setir Itu ada yang tanya Teori itu apakah bisa Dipakai untuk semua mobil ya Nah, kalau mobil besar Apakah tetap bisa pakai seperti itu Nah, ini cepat saya praktekan sekarang ya Saya pakai Kijang, mobilnya jauh lebih besar Dari si Atos ya Nah, kita tes Apakah memang benar-benar bisa atau enggak Atau berlaku untuk semua mobil atau enggak Nah, sekarang kita tes yuk Teorinya Ini ban kanan, ini ban kiri Perhatikan ya Lurus ban kanan seperti itu Ini lurus ban kiri Nah, sekarang kita Coba Langsung yuk, masuk Jalan, di di satu Lepas dengan kopling Jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke ya Sekarang kita Coba Lewat Mana ya Lewat gang kecil ya Lewat gang-gang kecil Bentar Kita lewat gang kecil dulu Ini lewat gang sana Bentar ya, putar balik ke sana sih Kita ke sini dulu Nanti putar balik Kita lewat gang-gang ke sana kiri Nice Sekarang Kita putar balik Kita putar balik Nyalakan sen kanan Yuk, gas yuk Awas Yuk, masuk yuk Awas Banyak motor Nah, ini ya Kita masuk Setelah bit pink Oh, merah Oke, kita masuk Nice Koper ke gigi 2 Oke Sekarang kita Nyalakan lampu Sen kiri Kita masuk gang sini ya Kemarin kan di gang sini Kita mainnya ya Oke Nah, ini Ban kanan Ini ban kiri ya Ini pakai Setir standar ya Coba kita cek Caranya Ini Ini ban kiri Tangan kiri kita luruskan Ke sini Di trottoar Nah, bisa dilihat Sebenarnya Kita sudah masuk ya Masuk gas palan Nah, kita cari Momen yang pas Gimana ya Nah, ini ya Ini ban kiri Ban kiri kita lurus dengan Trottoar ini ya Tanah Jalan tanah Awas Darah kecil Cek sepion sana Tangan kiri kita kan masuk Di dalam jalan Sepion juga masuk Dalam jalan Di tubannya Bisa dilihat Nah, ini ada truck Nah, ini ada truck Ban kiri kita Agak masuk ke tengah Nah, ini kan masuk kan Tangan kita Bisa dilihat Masuk Nah Kemudian Si Tidak ada marka Tidak ada marka jalan Jadi, tidak bisa Ditaktikkan Ini ya Ini ban kiri Berantikan Kita masukkan ke Tengah dikit Biar tidak Natap ini Tanduran Ini ban kiri Ini ban kanan Nah, ini ya Sebenarnya sama Harusnya sama Selama Setirnya ini standar Harusnya sama Ini teori yang paling simpel Ini ada Si gerak Kalau gini kan Natap ya Tangan kita Agak geser ke kanan dikit Biar tidak nabrak Nah Seperti itu guys Jadi, agak digeser dikit Sekarang kita masuk Perkampungan ini ya Pas Ini ada ibu-ibu Nah, kayak gini natap Kita geser dikit Nah, biar tidak Kena bodinya ibu-ibu tadi Nah Bodinya ibu-ibu Ini ada pick up Ini ban kiri kita Kalau gini Kita nabrak Kita geser dikit ke kanan Biar tidak nabrak Nah, ini kan sudah di dalam Nah Nah, tidak nabrak Nanti patokannya gini Selama motor itu di luar tangan kita Aman Selama ini Tangan kita masih di dalam Lajur ini Di dalam asfal Aman berarti Tidak keluar asfal Nah, kita geser ke kanan dikit Kalau gini masih nabrak Nah Geser ke kanan dikit lagi Nah Tangan kita di dalam Artinya kita masuk Nah, kan masuk Tangan kanan Selama tangan kanan kita Tidak nyentuh ini Asfal kanan Berarti kita masih ada Di dalam lajur Aman Itu ada Wuling depan ya Wuling Convero Kita coba Cek Oke, awas Spion Itu ada Scoopy Kasih jalan aja Nah Kita berhenti dulu Tangan kanan ini ya Tangan kanan Selama tangan kanan kita ada di dalam Nah, ini kan Tidak sampai kena spionnya Tidak diaman Ini tangan kiri Nah, seperti itu Ini tangan kiri Ini ban kiri tadi Kalau ban kiri kita gini Kita nabrak Karena pas loh Kita geser ke kanan dikit Kopling Geser ke kanan Nah Seperti itu guys Jadi patokannya ini Bisa kok Bisa pakai semua Mobil Bisa Memang gak akurat Pas Kita salin dulu Pada ondalnya Ini ada Avanza Kita kasih jalan dulu Kopar ke gigi 1 Ini ya Tangan kanan kita Di dalam Sepionnya Avanza Avanza Nah Jauh kan Jauh Selama Sepion Avanza Gak kena tangan kanan kita Berarti kita masih aman Seperti itu guys Nah Ini ya Tangan kanan kita kan Di dalamnya Ini Apa namanya Di dalam lajur ini Gak sampai nabrak ini tuh Berarti aman Ini tangan kiri Ini ban kiri berarti Geser ke kanan dikit Seret Aman Nice Seperti itu guys Ini tangan kiri Ini tangan kanan Tangan kiri kita masih nabrak ini Nabrak bodinya Avanza Seninya ini ya Nah kita geser ke kanan dulu Berarti Kita geser ke kanan Seperti ini Nah Gitu guys Cara ngukurnya Seperti itu Yang simple Ukurnya pakai tangan aja Kalau tangan kanan kita nabrak Ini Sibit Berarti kita harus geser ke kiri dikit Ini Geser ke kanan dikit Sip Aman Gak kena Pokoknya Kalau Varianya disini Tangan kanan kita disini Aman Kalau varianya di depan sini Di depan tangan kita Itu kena Kena ban Seperti itu Nah gini ya Beat ya Ada beat Nah beatnya kesana kan Artinya aman Seperti itu guys Oke Rem Nice Nah ini ya Ini ban kanan Ini ban kiri Perhatikan 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 Pas Nah ada karimun Masuk Oke Ini ban kanan kita Ban kanan kita Oh dia Masuk lagi Gak keren Oke Jadi bisa ya Bisa dipraktekan intinya ya Bisa dipraktekan Apalagi sekarang ya Kita ke jalan raya ya Kita ke jalan raya Ngukur ini ya Pakai marka sebenarnya lebih bagus Lebih akurat Pakai marka Nah ini Avanza Selama tangan kita ada di dalam Masuk spionnya Kita aman Spion Avanza di luar Nah kita aman Ini aja Ini ada vario Vario nya di luar tangan kita aman Ini ada ibu-ibu Awas bodinya kena Seperti ini guys Ini ada Avanza depan itu ya Kalau kita seperti ini Kita natap kan Tangan kita lurus dengan Avanza Nah otomatis kita harus geser ke kanan Pas Nah seperti itu guys Pas Oke Seperti itu ya Kita ke kiri Nyalakan lampu stand kiri Koper ke gigi 1 Karena ini cukup padat Tengah kopling Ini arah menanjak ya Tambahin gas Oke Oper 2 Nice Kalau ada marka ya Kita cari marka dulu ya Oke Bentar Sabar 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 Kita cari marka Kita cari marka Nah ini ada marka tipis-tipis ya Bisa dilihat tangan kiri kita Pas marka Nah ini kan pas marka Oke awas Ini melebih marka atau tangan kiri Artinya Kita melebih marka juga Sekarang kita tes Ini pas marka ya Nah ini kan pas marka Tangan kiri Tes pion Teks pion Ban kita Nginjak marka Pas Ya kan Pas dok Seperti itu cara ngukurnya Pas Sudah Backup Kita kasih jalan aja Nah ini tangan kanan kita Nginjak marka ini Seret Ini ban juga Nginjak marka Kita gak akan Lampusin Kita cari lagi Marka Markanya Yuk Berbulu marka Ini ceritanya ya Oper ke GG2 Nice Kita lewat sini aja ya Oh gini ya wesh Ada markanya ini Jadi lewat sini aja ya Nah biar dilihat ini ya Tangan kiri kita Pas Dengan marka Tengok Ini Apa namanya Tengok Sepion Ban kita juga Nginjak marka Pas ini Nginjak marka Nah tangan kiri Nginjak marka Pas marka Ban kita juga Nginjak marka Tapi itu ya Hukum kira-kira aja ya Gak usah terlalu Kaku dengan teori Sebenernya loh ya Ini kan cuman Alat bantu aja Jadi ya Enggak Enggak 100% Akurat ya Enggak Bisa dilihat ini Tangan Kiri kita Pas marka ini Ini lebih marka dikit Sekarang saya masukkan ke marka Nah itu nginjak marka ini Saya masukkan Kedalam Nah ini kan di dalam marka Tangan kiri kita Artinya ban kita juga Di dalam marka Bisa dilihat sepion Nah itu Caranya gitu Pas ada adik Dua adik itu ya Innova Reborn Itu adik-adik kita itu Nah ini dua ini Adik-adik Harusnya sungkem Sama kakak ini loh Ijo guys Kopper 1 Siap-siap Setengah kopling lepas Ini koplingnya Gak kayak mobil-mobil sekarang ya Nah setengah kopling Ini gak langsung Over 2 Tangan kita Perhatikan Siap-siap Over 3 Nah tangan kita ini Pas marka Bisa dilihat sepion Kita nginjak marka juga Nah ini ya Tangan kita ini ya Kira-kira aja Sekarang tangan kiri kita Saya masukkan ke dalam marka Cek sepion Ban kita juga masuk ke dalam marka Seperti itu teorinya guys Kita mau putar balik sekarang ya Kita mau putar balik Kita mau masuk ke sana Kebun bibit Kita akan lampuskan kanan Nah kita nanti masuk ke sana Kita ambil haluan agak ke kiri Kalau putar balik seperti ini Operkan ke gigi 2 Kita kasih Pak Ogah Satu 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 receh maksud ya Sik sabar dulu Oper gigi 1 Jun Jun Agak sulit ya Butuh keberanian Kalau putar balik nyabrang itu Butuh keberanian Pakai motor aja butuh keberanian Apalagi bawa mobil Tapi ya harus dilatih Jangan nyerah Jangan bilang enggak bisa Harus bisa Pasti bisa Itulah Indonesia Itulah Indonesia Kita ke kanan aja ya Karena banyak markanya di kanan Nyalakan lompus yang kanan Biarkan mereka lewat dulu Oper ke 1 Oh kicang Satu seperjuangan Teman Seperjuangan Satu lighting ya Tangan kanan ada marka ini Bisa dilihat Tangan kanan saya Saya masukkan ke dalam marka Artinya ke ban kiri Ban kanan masuk ke dalam marka Sekarang tangan kanan Oh saya mau ke kiri sih Tidak usah usah Pokoknya sama kok Bisa diterapkan teorinya ini Paham ya Paham gak sih Semoga paham Ayo 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 Oke Nah ini kita pakai lazur tengah Ada markanya Marka tangan kanan ini Lurus dengan marka Cek sepion Ban kanan kita nginjak marka Cek sepion kanan itu Pas kah? Pas Nyalakan lompus Sen kanan Kita salip Loper 4 Nyalakan sen kiri Kita mau ke kiri Pas ada polisi tidur Kita tes Suspensi juga ini Oper ke 2 Oke Oper 3 Oke Kita ambil lazur tengah Nah lazur tengah Seperti ini Sekor 4 Tangan kanan bisa dilihat Ini masuk marka Cek sepion Ban kanan kita juga masuk marka Nah Seperti ini kan Sekarang kita coba salip Si kiri yuk Tangan kanan Tangan kiri Perhatikan Oh Kita salip Brio Di belah kiri Awas Masuk Ini karena mau putar balik dia Tangan kiri masuk Dalam marka Cek sepion Ban kiri kita juga masuk Tangan kanan masuk Dalam marka Cek sepion Tangan kanan kita juga masuk Tangan kanan saya injakkan Ke marka Cek sepion Ban kanan kita juga Minjak marka Nah Seperti itu Pas tau ini Loh Bisa dilihat Pas berarti daurinya Jadi bisa ya Bisa dilakukan di semua mobil Asal setirnya standar Setir standar Setir standar dari pabriknya Belum dimodif Seperti itu guys Karena di depan nanti ada ini Ada marka juga Marka lurus Saya ingat Over 3 Marka Pasti minjak marka Cess Nice Ini minjak marka Tangan kanan Cek sepion Kita juga minjak marka Seperti itu guys Nah Tangan kanan kita Nginjak marka Nah Cek sepion Cek sepion Cek sepion Nah Ini saya injakkan marka ya Pas lurus Tangan kanan kita juga Nginjak marka Sekarang saya mau ke kiri Jadi saya reading kiri Ada segera Pelan-pelan Kita salib aja Kita pakai lajur luar Langsung Petok Masuk ke dalam Sret Nice Seperti itu guys Sorry kamera kaki Belum saya setting ya Jadi agak Lugru Bentar klakson Ini kok pelan-pelan Kita nyalakan lampu Sen Kanan Kita salib Oke Tangan kanan kita Melanggar marka ini Mohon maaf Melanggar marka tuh Masuk lagi ke marka Nice Seperti itu Oke marka Melengkung-lengkung Jadi rodo angel Tangan kanan kita Ada di dalam marka Cek sepion Bodi Bannya itu Di dalam marka Saya injakkan ke marka Ini lurus kan Nah Cek sepion Nginjak marka Berarti Sama Dan bisa diterapkan Di semua mobil Oke guys Jadi seperti itu dulu ya guys Untuk video kali ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di Video-video Kijang Vlog berikutnya Bye-bye Kita salib Langgar marka Masuk lagi Mantap